Seorang pria ditemukan meninggal dunia di rumah kosong bekas warung nasi di Kampung Ciutara, Desa Pondoka, Solandeh, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten, Sukabumi, Jawa Barat. Jasad ini ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau menyengat saat diperiksa ternyata korban sudah terbujur kaku di dalam ruangan. Warga pun langsung melaporkan kepada aparat setempat. Jenazahnya kini langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Sekarwangi, Cibadak oleh aparat setempat dan relawan kemanusiaan untuk dipulasari. Diketahui jenazah pria ini bernama Ius atau biasa dipanggil warga dengan nama Bah Ompong yang berusia 70 tahun. Almarhum sebenarnya asli warga Ciawi Bogor, namun telah lama menetap di rumah kosong ini seorang diri, karena ia ditugaskan oleh pemilik lahan untuk menepatinya. Kesehariannya ia berprofesi sebagai supir angkutan kota. Almarhum diketahui warga memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh. Kami dengan beberapa musbika dari kecamatan, polsek, dan ramil, dan relawan dari AATC langsung menuju ke tempat kejadian. Dan memang di situ ada mayat sudah membusuk ya. Kurang lebih mungkin ada sekitar 5 harian lah itu mungkin wisi meninggalnya, karena memang sudah bawa meninggal. Pak Ius sehari-hariannya itu supir batangan angkot debel 09 Cicurug Cibadak.